Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anda kembali menyaksikan Metro Pagi Prime Time. Memirsa Presiden Joko Widodo berulang kali menegur bawahannya menyangkut penyaluran anggaran selama pandemi COVID-19. Presiden menegaskan penyaluran APBN dan APBD termasuk dalam pengadaan bantuan sosial harus tepat sasaran dan jangan dikorupsi. Menempatkan APBN dan APBD dengan cermat efektif, tepat sasaran. Seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Dan dalam menghadapi banyak ketidakpastian sekarang ini, fleksibilitas dalam penggunaan anggaran juga sangat penting. Fleksibilitas dalam penggunaan anggaran sangat penting. Tugas utama kita adalah memecahkan masalah yang ada di bawah. Memecahkan masalah rakyat, memecahkan masalah masyarakat, membantu rakyat. Dan tentu saja, sekali lagi, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas itu menjadi bagian integral dari pelaksanaan APBN maupun APBD. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Lalu Pemirsa bagaimana kelanjutan pemeriksaan kasus dugaan korupsi bantuan sosial pandemi COVID-19? Kita akan membahasnya bersama dengan PLT Juru Bicara KPK Alik Fikri dan juga Pakar Hukum Pidana Asep Iwan Iryawan. Selamat pagi Mas Ali dan juga Kang Asep. Selamat pagi Mbak Fira. Saya ingin ke Mas Ali Fikri terlebih dahulu. Mas Ali, kalau tadi kita sempat dengarkan pernyataan langsung dari Presiden Jokowi Dodo bahwa sudah mengingatkan sejak awal bahwa hati-hati ketika melakukan pengadaan bantuan sosial. Apakah sebetulnya sejak awal sudah ada pendampingan dilakukan oleh KPK? Ya Mbak Fira, berduang kali KPK dari awal setelah keadanya pandemi ini dan mengingatkan dan termasuk melakukan upaya-upaya pencegahan terkait dengan ini dengan dikeluarkannya atau diterbitkannya tanpa setidaknya dua surat edaran oleh KPK. Mengenai khusus terkait dengan pengadaan barang dan jasa, terkait dengan penggunaan anggaran pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 ya. Ini bagian dari upaya pencegahan KPK dari awal dan tentu termasuk juga kan KPK juga menempatkan beberapa sumber daya manusianya terkait dengan upaya ini ya, pencegahan terkait dengan pengadaan barang dan jasanya. Nah, kemudian juga ada surat edaran juga yang sudah pernah dikeluarkan KPK masih di bulan April 2020 terkait ini yaitu penggunaan data terpadu kesehatan sosial ya, DTKS, terkait dengan pemberian bansos ke masyarakat. Termasuk juga ada juga surat yang dikeluarkan KPK mengenai pengelolaan sumbangan dan bantuan masyarakat yang tidak termasuk gratifikasi. Ya, artinya bahwa surat edaran tersebut terus menjadi panduan dan rambu-rambu akan tidak terjadi, tidak terjadi korupsi. Ya, berdasarkan pemetaan KPK atas terhadapannya, titik rawan korupsi kan kami punya kajian ya, terkait dengan ini, bagaimana sektor pengadaan barang dan jasa ini ada beberapa titik yang rawan untuk bisa dikorupsi. Baik, sudah ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPK sejak awal, bahkan sudah ada surat edaran begitu ya, kepada kementerian ataupun juga lembaga terkait dengan pengadaan bantuan sosial ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa Menteri Sosial sudah menyerahkan diri, bagaimana saat ini kelanjutan pemeriksaannya? Ya, Mbak Vera, jadi tadi pagi ya, jam 2.50, tersangka JPP datang ya, kooperatif untuk menyerahkan diri ke KPK, dan saat ini sudah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyitik KPK ya, di Gedung Merah Putih. Berikutnya tentu, nanti akan dilakukan upaya paksa penahanan ya, terhadap tersangka yang menyerahkan diri tersebut, karena 3 dari tersangka sebelumnya juga sudah dilakukan upaya paksa penahanan di rutan KPK, baik di Gedung Merah Putih, di Pondam Jaya, dan di rutan di Kavling C1, begitu Mbak Vera. Baik, selanjutnya dilakukan penahanan. Kemudian saya ingin bertanya kepada Kang Asep, Kang Asep, dari rentetan operasi tanggap tangan dilakukan oleh KPK, khususnya terkait dengan bantuan sosial ini ya, bagaimana tanggapan Anda? Apakah sudah seharusnya KPK berani untuk jerat saja terkait dengan hukuman mati sebagai hukuman tertinggi? Satu kata, biadab mereka ya. Sedang kita ada bentana, mereka melakukan perbuatan itu, Presiden sudah mengingatkan, seremat, transparan, sampai kepada rakyat. Faktanya, proyek 5,9 miliar triliun, 272 kontrak, sekian miliar ngalir kepada mereka, negara dirugikan. Menurut pasal 2 penjelasannya, dalam keadaan tertentu, di antara sedang bentana, itu dampak pidana mati. Saya pikir nggak ada pilihan kepalanya ini. Sekiranya KPK di samping pasal 2, saya kira tidak salahnya menggunakan pasal 2. Jadi pasal-pasal 2 penjelasannya mengatakan, dalam keadaan tertentu, negara dirugikan dapat pidana mati. Ini bencana bukan bencana nasional, ini bencana internasional. Kita sedang menderita, kita hampir setahun menderita. Tidak hanya menderita karena COVID, tapi perasaan, buka, dan semua uang anggaran. Sepian banyak hanya untuk penanganan bencana. Eh, Kementerian Sosial yang sudah diingatkan oleh Presiden berkali-kali, masih melakukan perbuatan. Dan nilainya bukan kecil, 5,9 triliun. Nah, kalau ini perbuatan diadab ini tidak diazab, durjana-durjana ini dengan pidana mati, saya pikir mereka akan menikmati. Kalau pasal 4-12 itu hanya minimal 4 tahun, maksimal penjara seumur hidup, saya pikirkan nggak ada artinya. Yang mati karena COVID, ini kan banyak. Nah, sekarang mereka menikmati penderitaan di atas penderitaan mereka menari-menari dengan pejabat membuat komitmen setor pada Menterinya. Dan baru saja Menteri sebelumnya kena. Ini nggak kapok-kapok. Sekiranya ini benar-benar memalukan, memuakan, bikin mual semua rakyat Indonesia. Tidak ada kata lain, menurut saya, hanya mati menurut dia. Tidak ada kata lain, hanya mati. Mas Ali, gimana tanggapannya nih? Jerat saja hukuman mati bagi mereka, para koruptor terkait dengan bantuan sosial ini? Iya, Mbak Vera. Apa yang disampaikan oleh Kangasya benar ya. Secara normatif sudah sangat jelas. Di pasal 2 ayat 2 ya, Undang-Undang TVKOR sangat jelas di sana. Untuk para pelaku, tindak-tindak korupsi dalam keadaan bencana, tentu dapat dihukum mati. Dan KPK juga sekali lagi, terkait dengan ini, sejak awal sudah menyampaikan sebagai upaya pencegahan, mengingatkan, gitu ya, kepada para pihak untuk tidak melakukan korupsi, apalagi di masa pandemi ini ya. Namun, jika masih ada pihak mencari celah dengan manfaatkan situasi, dan kesempatan untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya, KPK tentu akan melakukan penindakan secara tegas. Nah, namun perlu juga diketahui ya, Mbak Vera, bahwa untuk kasus atau perkara saat ini yang menjadi fokus KPK itu adalah di penerapan pasal 12 ya. Jadi, dugaan suap-menyuap ya, pasal 12 huruf A atau huruf B, bahkan nanti tambah lagi juga pasal 12I ya, di terhadap kos-kos-interes, karena salah satu dari pejabat membuat komitmen ikut serta di dalam satu rekanan yang pengadaan paket Bansos tersebut ya. Jadi, terkait dengan tadi, kembali ke pendapatan hukuman mati, tentu pasal 2 dan pasal 3 ini nanti akan dikaji ya, melihat dari perkembangan, nanti pemeriksaan saksi-saksi ke depan ya tentunya. Karena dana Bansos ini kan tidak hanya jumlah tadi 50 sekian triliun tadi, tapi lebih dari ikut, karena itu tentu nanti akan membuka peluang ya, untuk diterapkan pasal 2, pasal 3 ke depannya tentu begitu Mbak Vera. Baik, masih akan dikaji, terutama juga apakah memang Menteri Sosialnya sebagai aktor intelektual, atau kok masih ada pihak-pihak lain? Tapi dijawab nanti, Mas Ali, usai jira, tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa, saya ingin ke Kang Asep. Kang Asep tadi dikatakan oleh jurubicara KPK, Mas Ali Fikri, bahwa KPK akan mengkaji kembali terkait dengan hukuman mati ini bagi para terduga korupsi bantuan sosial. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, pertama kita apresiasi, kita doakan aja, semudah-mudahan nanti KPK menjerat dengan pasal 2. Karena jelas, ini adalah negara dirugikan. Proyek sekian triliun tidak ngalir ke rakyat, tapi ngalir kepada para penjahat. Betul, itu ada suap sekali lagi. Tapi kalau kena pasal suap, pasal 12 atau pasal 11, itu terlalu ringan pasal suap. Sekiranya ada perkara-perkara sebelumnya, di mana ada proyek-proyek atau keanggaran-anggaran negara, negara dirugikan, dikenakan pasal 2 atau pasal 3. Nah, ingat, ini proyeknya proyek besar, triliunan, yang nyampe ke Menteri miliaran, puluhan miliar, mungkin ratusan, dan beberapa pejabat yang ditempatkan, tiga orang itu, dan dua pengusaha. Kalau tadi si pejabatnya hanya kena suap, yang benar nampak kelihatan suap, terimanya, itu terlalu ringan. Situasi pandemi ini, saya pikir ada sadat. Kita dorong KPK, kita dukung KPK, semoga menuntut kelak dengan dukungan mati. Sama juga, nanti pengadilan harus berani. Biar membuat sejarah legenda, bahwa orang-orang yang berani membuat jahat, saat pandemi, dan saat keadaan tertentu, tidak hanya bencana nasional, tapi bencana internasional, dan kita merasakan hampir 10 bulan, mereka hanya telah mendapat hukuman ringan, saya kira terlalu sakit bagi rakyat. Saya kira harus berani lah, kalau KPK. Kita dukung lah. Pasal-pasal itu, saya kira unsurnya menurut saya sih, terpenuhi. Negara dirugikan jelas. 5,9 triliun atau lebih nanti triliun itu, ternyata tidak nyampe kepada rakyat, itu negara rugi. Ini kan pasal-pasal yang merugikan keuangan negara. Baik. Mas Ali, bagaimana tanggapannya? KPK benar-benar harus berani, karena ini di tengah pandemi. Luar biasa merugikan masyarakat. Iya, benar Mbak Vera, apa yang disampaikan oleh KASIP, saya kira ini KPK perlu peran serta dan dukungan dari masyarakat ya, termasuk juga mengawasi dari pelaksanaan nanti dari kegiatan penyitikan ke depan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan perkara ini ya, Mbak Vera. Saya kira ini kan baru kita merekam tersangka pagi ini dan kemudian nanti masih ada waktu yang cukup panjang untuk melakukan pemeriksaan, menggali lebih lanjut, lebih dalam faktor-fakta yang ada dari keterangan nanti sejumlah saksi yang akan dihadirkan, termasuk bukti-bukti nanti yang akan dicari dan dicari lebih lanjut gitu ya. Ya, pada prinsipnya tentu sekali lagi tadi kami sampaikan ya, terkait dengan pasal 23, kemungkinan itu akan terbuka ada ya, karena sekali lagi ini baru 5,9 triliun dari sekian ratusan triliun dana biaya penanganan COVID-19 ini ya. Baik. Saya kira masih seperti itu ya, Mbak Vera. Mas Ali, dari 6 orang yang sudah diamankan, kemudian juga Menteri Sosial sudah menyerahkan diri, apakah akan ada pihak-pihak lain yang juga diduga sebagai aktor maupun juga tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini? Ya, Mbak Vera. Tentu sejauh ini kan bagaimana kemudian kami menetapkan 6 orang tersangka ini kan karena ada bukti permulaan yang cukup ya, untuk menetapkan, maaf, 5 ya, 5 orang sebagai tersangka, itu kan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tentu nanti akan dilakukan pemeriksaan ya, setidaknya terhadap pihak-pihak yang mengetahui, melihat dan mengalami sendiri terkait dengan peristiwa dan konstruksi perkara yang ini 5,9 triliun tadi itu, ya, 272 kontrak gitu ya, saya kira ini masih baru bukti permulaan yang akan terus dikembangkan ya, fakta-fakta di awal ini. Oleh karena itu, tentu, ya, perkembangan ke depan, KPK di dalam menangani perkara itu, Pak, di dalam standar bisnis prosesnya, juga ketika memperoleh informasi dan data ya, dari awal, itu pasti akan dikembangkan. Itu prinsip-prinsip utamanya begitu, Mbak Vera. Baik. Masih akan terus dikembangkan dan didalami, tapi yang jadi pertanyaan kemudian, apakah Menteri Sosial yang menyerahkan diri ini sebagai aktor intelektual atau bukan? Ya, saya kira kan, Mbak Vera ya, ini kan masih baru tahap permintaan keterangan ya, kemarin, tadi pagi itu. Jadi, KPK kan belum memeriksa lebih lanjut atau pemeriksaan terhadap saksi-saksi ya, ke depan. Jadi, saya kira masih bukti permulaan yang cukup inilah, yang akan dikembangkan lebih dahulu, baru kemudian nanti bisa disimpulkan lebih lanjut di dalam proses penyidikan ke depan. Baik, tapi kalau kita lihat terkait dengan pernyataan dalam konferensi pers bahwa Menteri Sosial melakukan penunjukan langsung terhadap penjabat pembuat komitmen gitu ya, apakah ini sebagai indikasi utama ataupun juga petunjuk awal dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjerat Menteri Sosial sebagai aktor intelektual? Ya, tentu begini ya, Mbak Fera, bahwa di kementerian itu kan kemudian yang tertinggi di tingkat kementerian adalah di menterinya tentu ya, sebagai pengguna anggarannya di sana. Oleh karena itu, benar kalau ini indikasi, titik awalnya adalah adanya penunjukan langsung dua orang ya, kejabat membuat komitmen yang kemudian melaksanakan pekerjaan ini, Bansos ini, dan akhirnya disepakati di mereka itu adanya fee dari piata pekerjaan gitu ya. Inilah titik awal kemudian bagaimana KPK di sana nanti akan masuk dan menggali lebih lanjut ya. Karena jelas bahwa kalau kemudian di pengadaan barang dan jasa yang berdasarkan hasil kajian dari KPK, benar ini adalah titik yang selalu-selalu saja terjadi peluang ini ya, di dalam proses pengadaan barang dan jasa gitu. Memang kalau dilihat dari sisi modus adanya fee dari rekanan, itu biasa terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, sekalipun KPK untuk ini sebenarnya sudah memberikan rekomendasi perbaikan ya, regulasi dan rata laksana termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Baik, memang penunjukkan secara langsung ini sebagai indikasi awal untuk KPK bisa mengungkap adanya kasus dugaan korupsi di Kementerian Sosial. Lalu kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda headline news pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan jurubicara KPK, Ali Fikri dan juga pengamat hukum pidana, Asep Iwan Iriawan. Saya ingin ke Kang Asep terlebih dahulu. Kang Asep, tadi dikatakan oleh Mas Ali bahwa memang sebagai petunjuk awal KPK melakukan pengungkapan ini dari penunjukkan langsung yang dilakukan oleh Menteri Sosial. Nah kemudian kalau Anda baca apakah memang dari penunjukkan langsung ini kepada pejabat di Kementerian Sosial sebagai bukti awal yang jelas yang kemudian juga dapat dikembangkan untuk menangkap aktor-aktor lain? Pertama kita kenal di awal-awal kan ada ketentuan bagaimana dia tidak bisa dipidana di perdata malah tun. Kita protes. Saya ingat kali di Metro dan media-media lain ini berbahaya saya bilang. Nah ketika penunjukkan langsung nilainya sekian, triliun yang kita berharap KPK akan membongkar lebih gede lagi ya. Nah kan ditunjuk langsung ini pasti ada punya kepentingan. Presta interest-nya kepada siapa? Ternyata kepada kelompok-kelompoknya. Karena perusahaan-perusahaan itu kan ada kaitannya, ada keterhubungannya dengan orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangga oleh KPK. Jadi bukti permulaan cukup yang dikatakan oleh Pak Ali bahwa ini telah menandakan sejak awal ada pedagang, setidak-tidaknya ya, memperdagangkan pengaruhnya, pengaruh dari pejabat itu sehingga nyampe kepada orang-orang yang ditunjuk itu. Jadi penunjukkan langsung ini kan di awal dicurigai ya. Bahwa ada nilai-nilai tertentu yang harusnya tidak boleh penunjukkan langsung. Tapi karena ada ketentuan di awal-awal ini menyangkut penanganan COVID-19 ya, pemerintah memberi ketentuan. Ini karena si pacar darurat tidak boleh dituntut pidana. Jadi kesempatan tidak dapat dituntut pidana, perdata, sama tun. Inilah mereka salah gunakan. Jadi mereka seolah-olah tenang aja. Tapi KPK sudah sinyal kan dari yang katakan Pak Ali. Ada beberapa ketentuan yang sebenarnya saya katakan juga. Ya, kalau walaupun penunjukkan langsung negara dirugikan, sekali lagi ini kan pasal 2 itu unsurnya ya, melawan hukum. Ada orang lain, satu diri sendiri, ator kooperasi, diuntungkan. Kan jelas. Perusahaan ini diuntungkan. Orang lain diuntungkan. Negara rugi. Perekonomian rugi. Karena apa? Karena ini kan uang negara yang harus tidak penunjukkan langsung, tapi ada ketentuan khusus karena pandemi, ya, segala penunjukkan langsung. Makanya penunjukkan langsung inilah, ya, tanda-tanda atau bukti permulaan yang cukup lah. Pengaruh itu digunakan. Dan disitulah mendapat P, ya, sekian persen, sekian persen, yang masuk disetorkan sekian miliar, sekian miliar, ya, kepada yang tersangka ditutupkan oleh KPK. Sekali-sekali lagi, ini pintu masuk di pasal 2, saya pikir udah jelas. Untuk, bahwa penunjukkan langsung ini negara dirugikan atau perekonomian dirugikan, ya, itu dari itu melawan hukum, ya, dan menguntungkan kepada orang tertentu, bahkan korporasi. Baik, Kak Asep, jika dicermati secara logika hukumnya, apakah Menteri Sosial ini sebagai aktor intelektual ataukah ada orang lain di belakangnya? Ya, kalau kita penjelasan KPK malam ini atau dini hari, jelas, karena setoran sekian miliar, sekian miliar, minimal 2 kali itu, ya kan setornya sedia, gitu kan. Cuman, ya, kita berharap, siapa tahu lah, gitu kan, sudah setor sini, setor lagi sana. Tapi kan, saya pikir, biasanya ini kan proyeknya Kementerian Sosial, ya, ya tadi, ya kalau saya pikir, maaf ya sebelum saya lain, ini saya ingat Gus Dur ya, ini kan bubarkan aja, Kementerian Sosial ini kan, kan yang nguntungin bencana, ya ternyata tiap hari bencananya tidak bencana, ini bencananya bencana-bencana, gitu kan, tidak hanya rakyat yang menderita. Kalau sekarang ini Kementerian Sosial tetap ngurusin gini, jangan-jangan, proyek ini akan dilanjutkan terus, sudah watak, tabiat, mereka memang bejat, nggak pernah tobat, saya pikir, harus disikat, ya, kalau nggak disikat, saya pikir nggak akan selesai Kementerian Sosial ini, ya jadi Kementerian, ini gantian jadi Kementerian Sosial. Baik, saya ingin ke Mas Ali, Mas Ali, ada sejumlah pihak yang diamankan, salah satunya ini adalah perempuan, apakah wanita yang diamankan oleh KPK dalam OTT ini, berperan penting dalam aksi korupsi ini? Iya, tentu Mbak Fira begini ya, pihak-pihak yang diamankan ini kan, karena kami tentu punya data dan informasi awal ya, sehingga pihak-pihak siapa saja yang perlu diamankan, dan kemudian dimintai keterangan untuk memperjelas adanya dugaan peristiwa pidana ini, begitu. Iya, iya siapapun dari, kan kemarin 6 orang ya, memang ada 6 orang yang dimintai keterangan, gitu ya, dari keterangan-keterangan itu, nantilah yang akan terus dikembangkan, begitu, terkait dengan apakah nanti ada pemberian-pemberian lain, terkait, selain tadi uang ya, yang sudah kami jelaskan, tentu nanti sejalan dengan proses pendidikan, yang akan berjalan begitu Mas Hira. Baik, ada informasi berkembang terkait dengan gratifikasi seks, bagaimana tangkapan Anda, Mas Ali? Iya, tentu, memang benar ya, kalau di dalam gratifikasi itu kan arti luas ya, termasuk berkembang ke persoalan yang Pak Fira sebutkan tadi, gitu ya, tetapi tentu yang sudah jelas ada di depan mata kita semua tadi, yang sudah kami tunjukkan juga di konferensi PES tadi pagi ya, ada uang 14,5 miliar, inilah yang kemudian menjadi penting juga ya, apakah hanya berhenti di situ atau lebih, gitu ya, dari angka itu, itu yang akan dikembangkan lebih lanjut, sekalipun sekali lagi ya, tentu tadi apakah juga ada pemberian hal-hal lain selain uang, gitu ya, tentu nanti akan terus juga digali ya, informasi dan data yang ada itu, gitu. Baik, saya ingin kembali ke Kang Asep, Kang Asep, kalau dikatakan bahwa informasi yang berkembang ada mengarah pada gratifikasi seks, bagaimana tangkapan Anda? Ya, gini ya, saya pikir memang tindak pidana kan diantaranya ada gratifikasi, termasuk seksual, tapi saya lebih condong, kalau ini nanti diarahkan ke masalah begituan, ya dulu juga APK sering mengikuti sama penyanyi-penyanyi, artis, saya pikir kita bahaya, narasi-narasi itu juga, walaupun mungkin sekalipun itu ada, ya penyalurannya ke dunia yang begituan, jangan diarahkan ke sana, saya pikir nanti jadi beritanya berita infotainment, gosip, gitu kan, tapi tetap kita searahkan bahwa negara ini rugi, ya, menyakut hajat hidup orang banyak, yang harus sedang bencana, menerakan, sekali lagi, walaupun memang sekalipun gratifikasi seksual itu ada, yaitu ada tindak pidana, sekali lagi, jangan terlalu diarahkan ke sana, walaupun itu ada, sekali lagi, ya, sekalipun itu memang tindak pidana, kriminal, cuman kalau itu diarahkan ke sana, saya khawatir jangan-jangan mengarahkan, sekalipun tidak dihukum berat, ujungnya cuma lari gratifikasi, kalau gratifikasi dikembalikan kan selesai, kalau seksual kan susah, sudah, maaf ya, sudah keluar, masa nggak bisa dimasukin lagi, gitu kan, tapi saya pikir, nggak usah lah, berita-berita infotainment yang gitu, karena ekonomi yang rusak, mereka menikmati, itu yang langkah, kalau soal menikmati hal gitu kan, saya kira hal-hal yang terlalu remeh-temeh lah, nanti hukumannya ringan, itu kalau dikembalikan kan selesai, gitu kan, tapi lebih baik sekarang negara ini kian triliun, ya mereka menikmati, perenokomian rusak, nah mereka cukup berat, kalau masalah-masalah gitu ditanyakan, saya kira nggak lucu, gitu. Baik, nggak lucu, karena bukan itu fokusnya, tapi kita fokus saja pada jerat hukum mati saja, para korupsi terkait bantuan sosial ini, membuat masyarakat menderita. Terima kasih, Kang Asep, pengamat hukum pidana, dan juga PLT, jurubicara KPK, Mas Ali Fikri, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.